Semangat pagi, 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 pagi Siapa kita? Cari Dimana kita? Jaksa, Cakri Jember Jaksa, Cakri Jember Jaksa, Rokis Salam, Cakri Jember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Rek, subscriber Kejari Jember Udah lama nih, aku gak muncul di channel Kejari Jember Pasti kalian kangen kan? Ayo, kangen gak? Pasti kangen kan? Jadi gini nih, Alhamdulillah Hari ini, Kejaksaan Negeri Jember Mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani Yang sebelumnya sudah mendapat wilayah bebas korupsi Dari MemanRB dong Dan, pasti kalian pengen tau kan videonya itu seperti apa? Yuk, ikuti terus Kanton Terima kasih telah menonton! PENGANUGRAHAN ZONA Kita integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM di lingkungan Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Negeri Badung Kejaksaan Negeri Jember Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Saya secara kelembagaan, secara pribadi Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga Kepada seluruh rapisan masyarakat Kabupaten Jember Mulai dari pimpinan tertinggi, bupati, ketua DPRD, wakil bupati, seluruhnya Berikutnya kepada perguruan tinggi Baik yang kita sudah MOU dengan UNED dan IIN dan perguruan tinggi lainnya Sekolah-sekolah, pesantren, mahasiswa, pelajar Dan yang tidak kalah pentingnya adalah para kepala desa Karena beliau lah yang menilai Jadi penilaian itu dari mereka Bagaimana kinerja kejaksaan Bagaimana kejaksaan secara konsisten Mulai dari tahun 2019 Memperoleh WBK itu Pak Kasih Intel Selaku Ketua Pogja Untuk tahun 2020 Ketua Pogjanya Mas Tri Kita secara konsisten Membangun Pertama zona integritas Terus kita 2019 Kita membangun wilayah bebas korupsi Di tahun 2020 itu lebih berat lagi Itu wilayah birokrasi bersih melayani Bagaimana optimalisasi Kan kemarin wilayah bebas korupsi Nah 2020 ini Birokrasi bersih melayani Bagaimana pelayanan kepada masyarakat Masyarakat yang ditanya Apa kontribusi kejaksaan kepada masyarakat Kabupaten Jember ini Salah satunya adalah mungkin peningkatan Yang berkaitan langsung dengan masyarakat Penegakan hukum Di kejaksaan negeri Jember Kami tidak membolehkan adanya perkara Misalnya pidana khusus yang berlarut-larut Tentukan sikap penyelidikan berapa lama Penyelidikan penuntutan eksekusi Itu bahagian dari pelayanan penegakan hukum Orang tidak terzolimi Orang tahu statusnya Sekarang saya tersangka Terdakwa Bawa ke persidangan Terbuktikah perbuatan saya Ada kepastian hukum di situ Itu di dalam bidang tindak pidana khusus Bidang tindak pidana umum Orang-orang yang kalau tidak perlu harus Dibawa ke pengadilan Untuk apa dibawa ke pengadilan Kita termasuk yang menjadi contoh Menjadi role model Restoratif justice kita Nah itu salah satu kualitas Di samping itu Kita juga benahi Misalnya ruang tunggu tilang Menjadi lebih baik lagi Kita benahi pos pelayanan hukum Bidang perdata tata usaha negara Mungkin kalau sudah mulai agak rendah pandemi ini Doa bersama akan kita lanjutkan Briefing pimpinan Briefing warning Akan kita ini ingatkan terus Bahwa kita ini bekerja dengan baik Jadi mempertahankan lagi tinggal kita Kualitas yang sudah ada ini Kita pertahankan Jadi BBK itu Dapat diperoleh oleh kejaksanaan di Jumbar Karena yang paling penting adalah Komitmen dari seluruh Usur yang ada dalam Kejaksanaan di Jumbar Baik melipakai jari sebagai role model Para kasih Kasubak Kemudian juga para jaksa dan BKW Seluruh honorer Berkomitmen untuk membangun zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Itu yang paling utama Menurut saya Kemudian setelah ada komitmen seperti itu Barulah kita melangkah Sesuai dengan arahan Petunjuk pimpinan Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Ajari Harus bagaimana kita membangun Suatu zona integritas Untuk menuju wilayah bebas dari korupsi Jadi pada saat WBPM ini Kita hanya meneruskan Apa yang sudah dilakukan pada saat WBK Ibaratnya kita itu Berdiri di atas bunda raksaksa Raksaksanya itu siapa ya? Pada saat WBK kemarin WBPM kita tinggal meneruskan Meneruskan, memoles, memperbaiki Dan mempertahankan WBK kemarin Intinya pada saat WBPM WBPM ini kemarin kita Mencoba Transparan kepada publik Akuntabilitas kita Ya dari pemberitaan Apu kinerja kita Kita sampaikan Masyarakat bisa menilai Disitu ada Aplikasi-aplikasi terkait dengan penilaian kita Kita buat secara online Intinya kita mengikuti role model Pimpinan Pak Kaciri Silahkan role model Itu akan memberikan Selain memberikan arahan Itu adalah memberikan Kalau kita itu Panutan namanya Tauladan Itu yang penting Kalau tauladanya sudah bagus Ke bawahnya Insya Allah semuanya Akan bagus Nah gimana videonya Seru kan? Maksudnya seru kan? Semoga video ini bermanfaat Oh iya Jangan lupa loh ya Like, comment, and subscribe Dan jangan lupa Share juga loh ya Keteman-teman kalian Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya